BAYANGKAN JIKA RUMAH ANDA BERADA DI SEKITAR GASA BASIS KELOMPOK TERORIS HAMAS YANG KERAP MERUDAL ISRAEL HAMAS MEMPUNYAI RUDAL YANG BISA DITEMBAKAN MENCAPAI JARAK 160 KM ATAU RUDAL KASAM UNTUK JARAK 17 KM Sepanjang 2018 dan 2019, Israel diserang 2.600 rudal dan mortar. Saat ditembakkan, rudal bisa jatuh di kota-kota Israel yang bertetangga dengan gasa seperti Sderot, Askelon, dan Asdot dalam waktu 6 hingga 12 detik. Mencapai Tel Aviv dalam waktu 30 detik dan Yerusalem dalam waktu 50 detik. Jadi anda cuma bisa menyelamatkan diri dalam waktu kurang dari 1 menit. Karena itu, Israel sangat membutuhkan proteksi dari serangan rudal. Israel mengandalkan Iron Dome sebagai penangkal rudal. Sebut Iron Dome atau kubah besi karena sistem proteksi menawungi wilayah sasaran membentuk kubah yang akan menangkis serangan rudal Hamas. Radar akan mendeteksi ancaman rudal dan informasi itu ditransfer ke pusat data yang akan mengaktifkan peluncur anti-rudal. Peluncur anti-rudal hanya akan menghancurkan rudal yang menyasar rumah warga atau pemukiman. Rudal yang jatuh di kawasan tanpa penghuni akan dibiarkan sebab biaya 1 anti-rudal mencapai hampir 60 ribu dolar Amerika. Iron Dome sangat efektif karena bisa mendeteksi rudal ukuran kecil dalam kecepatan tinggi dan dalam kondisi cuaca buruk sekalipun. Iron Dome berfungsi otomatis 24 jam 7 hari seminggu. Pertanyaannya, apakah Iron Dome bisa gagal melindungi warga Israel dari rudal teroris Hamas? Fakta Israel bertanya pada penasehat kebijakan luar negeri Perdana Menteri Israel dari Badan Nasional Keamanan Israel, Reuven Azhar. Lalu kita tahu selalu dipercaya bahwa kita dapat menanggungi dan kemudian kita gagal. Lalu, Iron Dome adalah seorang baterai yang berhasil berbeza dengan berkara 90% berhasil. Tetapi, kita sudah mencukakan misil terhadap 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 misil, Kita ingin memperkenalkan untuk memperkenalkan di tempat terbuka di mana memperkenalkan harian untuk memperkenalkan. Tapi, pada dasarnya, ini adalah baterai yang sangat berhasil. Tapi, kita harus mengatakan bahwa, pada akhir-akhir, kita akan selalu mempunyai situasi, semasa, berbeda, berbeda di teknologi yang menyerang dan teknologi yang menyerang. Jadi, dari masa-masa, kita akan menerima. Kadang-masa, kita akan menerima. Sistem pertahanan Iron Dome ternyata diminati Amerika, Arab Saudi, dan Inggris. Urusan perlindungan dan keamanan warga negara tentu prioritas semua negara, apalagi melindungi dari serangan teroris. Salam damai dari Fakta Israel.